Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung teman-teman semua Dari berbagai kota di seluruh Indonesia Di acara Raffi Sef bersama Dr. Jule Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 Hari ini sangat berbahagia sekali Ada peserta itu yang terdaftar sekitar 24 orang Jadi cukup banyak Kemudian hari ini cukup banyak pula Yang bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu Sef ini Baik hari ini Kita tidak berlama-lama ya Seperti acara-acara sebelumnya Jadi langsung acaranya Masuk ke terapi sef Masuk juga ke pertanyaan Tergantung siapa yang mau duluman Jadi silahkan yang mau terapi hari ini Siapa? Keluhannya boleh kekuan fisik Boleh kekuan psikis Boleh permasalahan hidup Atau yang mau bertanya juga Silahkan Ya Bu Wara boleh kalau mau mulai Oh Langsung Boleh langsung Sebetulnya Untuk anak Aku tersendung Untuk anak Anaknya sebetulnya lagi pergi Kalau misalnya saya Bukan saya juga punya emah sih dok Itu juga bisa dok Boleh saya terangkan nanti ya Jadi bisa untuk Apa namanya Membantu penyembuhan Kalau anak Fobia-nya apa Bu? Jadi waktu itu Anak itu naik kereta Jakarta Ada satu titik Anak berdiri Kelihat keluar Manggil saya gitu Pas saya lihat itu Lagi yang di Apa ya Kayak jembatan Yang di bawahnya itu Udah gak ada apa-apa Hanya jurang ke bawahnya Nah yang saya ingat Waktu itu masih gak apa-apa ya Dua hari, tiga hari Cuman Seminggu ya kalau gak salah Naik mobil itu Gak mau berdiri Biasanya kan Ajrut-ajrutan Ini gak mau berdiri Kayak ketakutan Harus duduk Terus Gurunya di sekolah pun Masih TK TKB sekarang itu Nah pas kapan itu Gurunya juga ada Pernanya Saya Kamu kenapa ini Pak Aiden gak mau Turun Naik jubatan Di sekolahnya Karena jubatan kecil Terus Kebetulan sama kakak Juga pernah Turun eskalator Juga jadi teriak-teriak Gak mau Jadi saya pikir Kayaknya ada asosiasi Dengan kejadian waktu itu Terus yang kedua Juga kayak Takut matanya tuh Masukkan air Jadi kalau berenang itu Sejam itu Rambut kering Sama wajah Dan hasil dari Sekolahnya juga Ada kayak Cemasan untuk air Itu aja sih dok Dua Kalau untuk anak Ya nungun dok Saya coba jawab dulu ya Yang gastritis Tepatnya disini Bikin GERD ya Jadi ada GERD itu Bastroesophageal Reflux Disease Jadi ada kembalinya Apa namanya Isi langkung Ke bagian atas Gitu Nah Kalau untuk sep Sep ini Fungsinya dia bisa Membantu self-healing Dan mengatasi Keluhannya Jadi misalnya Begini Ketika Bunda merasa Ada keluhan Jadi dada Ya kakaknya Atau kembung Itu Kejalannya bisa Dibantu Menggunakan Tapi sep Kemudian Untuk organnya Sendiri Perbaikan organnya Sendiri Bisa Dibantu Ada Proses self-healing Dari dalam Dengan Terapi saya Nah Mengapa bisa Seperti itu Nanti teman-teman Boleh Buka ada Link Nanti yang akan Saya bagikan Selanjutnya Ada EFT Gary Craig Gary Craig itu Siapa Dia yang menemukan Emotional freedom technique A lot Sep sendiri Spiritual Emotional Freedom technique Jadi Sep ini Pengembangan Dari EFT Nah Di EFT itu Disitu bisa Diperlihatkan Disitu diperlihatkan Di videonya Ada kondisi Sistem tubuh Yang membaik Ketika Sep itu Dilakukan Yang memicu Namanya Self-healing Disitu juga Ada beberapa Testimoni Yang ditampilkan Bagaimana Mereka bisa Ada Teraksana Sep Gitu Jadi Dua Satu Sep itu Bisa membantu Keluhannya Keluhannya Bunda Misalnya Lagi kempung Bisa dibantu Kemudian Satu lagi Si org Banya Bisa Perlahan Membaik Dengan Terakhir Melakukan Si teknik Tersebut Di kesahari Kalau Testimoni Banyak Si Bun Tentang Ada yang Sampai Bisa Membaik Dan bahkan Sembuh Nah itu Personal Beda-beda Setiap individu Ada yang Bisa cepat Ada yang Bisa Waktu Yang Lebih Lama Semua orang Punya Hasil Yang Berbeda-beda Tapi Kesempatan Untuk Bisa Membaik Sekali Itu ada Itu satu Catatannya Yang Kedua Untuk Ini Pasti Ada kondisi Medisnya Juga Walaupun Kita Sudah Tau Seh Kita Juga Perpaham Kalau Misalnya Kita Lagi Ada Keluhan Kemudian Kita Tidak Hanya Bergantung Pada Satu Satu Terapi Kalau Saya Bisa Kombinasi Gunakan Ilmu Medisnya Berobat Tetap Kenapa Kalau Misalnya Kita Mual Kita Tau Asam Lambung Kita Lagi Naik Kemudian Kita Coba Terap Bisa Asam Lambung Sudah Ada Di Lambung Kita Kebayang Nggak Bahwa Dia Bisa Korosif Bisa Merusak Dinding Lambung Jadi Sarannya Adalah Kita Nggak Minum Obat Yang Bisa Membantu Menetralisir Asam Lambung Sehingga Lambung Tidak Terlalu Teriritasi Oleh Asam Lambung Jadi Satuannya Set Bisa Membantu Yang Kedua Medis Jangan Ditinggalkan Gitu Oke Kira-kira Begitnya Untuk gastritis Kemudian Untuk Anak Fobia Untuk Fobia Set Itu Bisa Untuk Membantu Terapi Fobia Jadi Yang Dilakukan Apa Jadi Nanti Ketika Anaknya Tersebut Merasa Ketakutan Terhadap Sesuatu Itu Itu Di Tapping Di Titik Meridian Utam Jadi Titik Titik Nanti Ada Proses Neutralisir Untuk Apa Rasa Takut Yang Muncul Tersebut Tersebut Terasa Takut Itu Proses Kapan Dikerjakannya Itu Kita Bisa Coba Di Saat Ini Bisa Dicoba Kadang Kadang Ada Anak Kurang Kooperatif Kalau Sama Terapis Yang Baru Jadi Saya Suka Lebih Menyarankan Terapis Orang Tuanya Belajar Terapis Nanti Ketika Menurut Rasa Takut Itu Netralis Manijin Sebentar Di Youtube Jadi Saya Berapa Kali Ketika Kita Terapi Itu Kan Salah Satu Yang Utamanya Bonding Attachment Koneksi Kita Terhadap Yang Kita Terapi Kalau Sama Anak Anak Kita Orang Asing Sedangkan Prosesnya Butuh Disitu Ada Proses Yang Fobia Itu Kalau Untuk Orang Dewasa Sekitar Setengah Jam Mereka Berhadapan Ketakutannya Sampai Ternetralis Kalau Untuk Anak Anak Itu Belum Kenal Jadi Saya Suka Lebih Menyerankan Kalau Anak Diterapi Oleh Orang Tuanya Jadi Orang Muncul Tepik Insya Lagi Termetralisir Bertahap Nah Kalau Misalnya Terapinya Sudah Lebih Besar Di Usia SMA Ke Atas Dan Memang Orangnya Datang Langsung Keterapis Itu Bisa Lebih Cepat Sekitar Setengah Setiap Setiap Tampak Sudah Cukup Jelas Oke Baik Barangkali Ada yang Mau Bertanya Lagi Apa yang Mau terapi Bukan Saya Boleh 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 Baik Terima kasih Jadi Saya Dibesarkan Dari Keluarga Yang Broken Home Saya Masih Suka Takut Kalau Misalnya Dibentak Orang Saya Langsung Stress Terus Kalau Melihat Kondisi Orang Tua Saya Perang Dingin Saya Stres Lebih Ke Arah Gatel Alergi Di Badan Sama Tidur Itu Cara Ngilangin Gimana Saya Selama Ini Saya Feeling Menulis Untuk Melakukan Emosi Saya Dan Yang Lain Ini Sudah Lebih Mendingan Kalau Dulu Saya Lebih Frontal Langsung Ikut Marah Juga Karena Kesel Sama Keajaan Tapi Sekarang Sudah Belajar Menerima Cuman Saya Ngerasa Dipendam Jadi Larinya Ketubuh Jadi Tidur Sama Gatel Alergi Itu Aja Dok Oke Baik Di Sini Sepertinya Ada Luka 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 Pengasuhan Kalau Di Atas 12 Tahun Memori Negatif Ada Emosi Negatif Juga Di Sana Nah Ini Sampai Sekarang Masih Ada Ya Dekat Sama Orang Tuan Kelihatan Masih Seru Seru Masih Masih Kalau Ribut Kalau Saran Ma Bumara Gimana Kalau ribut Gitu Terkadang Si Mamor Nanti Nanti Cari Suami Jangan Kaya Papa Gini 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 Papanya Kaya Didoktrin Gitu Boleh ditulis Bu Farah Ini Saya Kutus Ketenggerannya Jadi Tadi Tidak Ketangkap Semua Tapi Intinya Ada Pressure Ada Kata-kata Yang mungkin Membuat Kita Tidak Nyaman Kemudian Ada Konflik 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 Disana Juga Yang membuat Kita Juga Merasa Tidak Nyaman Nanti Private Proses Itu Sekitar 1-2 Jam Kayaknya Mudah-mudahan Bisa Nanti Ada Perbaikan Nanti Ambilnya Yang Private Begitu Untuk Yang Sekarang Misalnya Sekarang Mau Nanti Kita Coba Terapi Boleh Misalnya Sekarang Ada Keluhan Apa Kemudian Nanti Kita Terapi Bareng Bareng Sama Yang Lain Tidak Bisa Untuk Sebagai Sample Nya Oh Iya Iya Begini Bu Farah Ada Terkait Kondisinya Bu Farah Itu Gatel Angat Digatel Langsung Ke Badan Gitu Sekarang Ada Gatel Gatel Dimana Di Tangan Sini Pergelangan Langsung Biduran Gitu Sama Saya Suka Tangan Tangan Kanan Atau Kiri Sebelah Kanan Oke Tangan Kanan Gatel Oke Levelnya Level Berapa Dari Sampai Seperti Paling Empat Ya Saya Udah Minum Obat Herbal Juga Jadi Udah Berkurang Oke Gatel Tangan Kanan Level Oke Baik Sekarang Untuk Bapara Nanti Kita Coba Bantu Terapi Gatel Ya Kemudian Gatel Ini Manifestasi Salah Satunya Dari Ada Emosi Negatif Yang Terpendam Salah Satunya Bisa Ketubuh Diktam Jadi Nanti Tentunya Akan Ada Proses Khusus Untuk Feeling Emosinya Ya Sekarang Kita Coba Untuk Terapi Gatel Tangan Kanannya Iya Mohon maaf ya Ini di masjid Jadi ada Ada suara Dan Oke baik Silahkan Yang lain Ada yang mau terapi bareng Untuk keluhan fisik Dulu deh Keluhan fisik Keluhan Bukat Boleh Tapi ada Keluhannya Apa Silahkan Dinyalakan Baiknya Iya Dokter Keluhannya Kaki Kanan Saya Sakit Seperti Tertarik Tangan Kanan Saya Juga Sakit Dan Punggung Kiri Saya Sakit Yang paling sakit Yang mana Yang paling ada Kekan 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 Sakit Level berapa Dari 0 Sampai 10 Dari 0 Sampai 10 9 Sekarang Buninik Silahkan Sudah Mulainya Laku Assalamualaikum Ini Kedengaran Bunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ibu Saya Habis sakit Tiba Sampai Di Inbus Tapi Inbus Di Rumah Undang Dokter Selama Empat Hari Terus Sampai Sekarang Sudah Mendingan Sembuh Tapi Kok Kalau Capek Sedikit Nafasnya Menggeh Menggeh Terus Tangannya Ini Seperti Geringgingen Itu Nah Itu Sampai Setelah Di Inbus Bulan Juni Bunda Sampai Sekarang Masih Ngerasain Nggak Enak Badan Ya Seperti Itu Sedikit Terus Terus Jarinya Ini Kaku Seperti Gergingen Tebal Itu Bunda Itu Solusi Bagaimana Bunda Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Untuk Diterapi Sep Ketika Ada Keluhan Kita Menterapinya Satu-satu Jadi Misalnya Gini Tadi Bupati Ada Kaki Kanannya Ada Bagian Tubuh Yang Lain Yang Sakit Kita Pilih Satu Yang Paling Terasa Sekarang Jadi Bunda Ini Pilih Mau Area Mana Yang Ada Keluhan Itu Yang Diterapi Saya Mau Tangannya Mau Badan Yang Lemah Atau Mau Daerah Yang Lain Jadi Dipilih Salah Satu Mau Tangannya Dulu Boleh Nafasnya Dulu Aja Bunda Kalau Nafas Terasa Gimana Sesak Ya Suaranya Ilang Timbul Oke Bun Ini Baik Bun Ini Nanti Di Monitor Nanti Keluhan Sesak Di Leveling Level Berapa Ya Levelnya Berapa Bu Pake Jari Aja Levelnya Berapa 0 Sampai Sepuluh Dari 0 Sampai Sepuluh Berapa 5 6 7 Dinyalakan Suaranya Bu Ilang Ya Ilang Lebih 5 Bunda Tadi Mental Sempat Mental Maaf Tadi Ada Yang Raise Hand Sofa 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 Ada Keluhan Juga Biar Bisa Barengan Oke Kita Coba Trap Dulu Untuk Keluhan Sofa Ada Keluhan Ya Saya Pusing silahkan satu lagi iya silahkan ya assalamualaikum dok waalaikumsalam ya boleh tak baru ikutan sekarang keluhan fisiknya di jempol suka sakit terus kadang-kadang suka nekuk-nekuk kayak kaku kadang-kadang susah buat diiniin gitu apalagi kalau misalnya udah sering pegang komputer misalnya ya udah mulai sering ngetik atau banyak yang ingin pedata dan lain sebagainya nah itu mulai terasa kadang-kadang gini jempol tangan-tanan ya iya dok tangan-tanan sekarang lagi nyeri kalau ditegangin nyeri kalau enggak cuman jadi merasa gak nyaman aja gitu dok jadi karena yang lain kan biasanya gak ada nyeri ini masih ada keluhan nyeri coba sekarang digerakin sampai nyerinya muncul sekenceng-kencengnya di siang nyeri nah levelnya berapa? sekitar 5-6 dok 5-6 boleh siap-siap kita terapi bareng ya ini dok dok ya halo assalamualaikum ibu Yuana salam sama belum dok ibu Yuana Ibu Yuana Sudarmadzi Yuana Sudarmadzi ini dong udah 4 tahun tangan kebas terus terus udah minum obat mekobalamin sama nerobion korte terus 2 tahun kemudian sudah disuntik terilak nah setelah terilak disuntik setahun kemudian muncul lagi yang jadi kesulitan itu untuk pegang pulpen menulis ataupun jarum itu yang sulit nah apakah nanti bisa lanjut atau bisa ada perbaikan dok oh iya itu berarti pertanyaan sekarang kita terapi nanti jawaban untuk pertanyaan itu iya iya makasih dok ibu ibu mangga kita akan mulai terapi saya izin pakai jaket aja ya karena tangannya kelihatan nanti direkor terapi terapi kita mulai ya semuanya posisi yang nyaman duduk duduk yang nyaman tangannya kedua tangan disimpan di atas paha boleh kedua tangan di atas paha ya ya semuanya siap-siap untuk jadi saya akan contohkan untuk bahasanya untuk beberapa orang aja nanti yang lainnya mengikuti jadi set ini ada tiga tahap ada tahap set up ada tune in ada topping tahap set up itu pakai dua jari pegang bahu kiri pegang bahu kiri kemudian bergerak ke dada kiri atas disini kira-kira ya disini ini ada daerah yang agak legok agak menjauh ke dalam kalau ditekan itu agak paling sakit dibanding yang lain tekan disini diputar-putar kemudian bahasa set upnya contohnya ya kalau yang bu parah ya Allah walaupun tangan kanan saya terasa gatal saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu sambil khusus benar-benar memohon kepada Allah kemudian merasakan rasa gatal itu di area tangan kanannya yang lainnya menyesuaikan bu nginik nanti rasakan nafasnya yang sesat bu patiah rasakan kaki kanannya yang sakit kemudian tadi siapa yang pusing tuh bu sofa ya bu sofa pusing kepalanya fokus di area kepala yang pusing bu lintah fokus di jempol tangan kanan yang nginik ya jadi sambil tekan sambil di putar sambil ada doa set up sambil fokus pada area sakit dan berdoa khusus doanya seperti tadi ya contohnya ya Allah walaupun tangan kanan saya terasa gatal saya ikhlas saya pasrah itu dibaca tiga kali oke kemudian itu set upnya selesai lanjut ke tunding tunding itu simpan kedua tangan di atas paha turna pastinya ada area yang ada keluhan bu parah contohnya fokus ke area tangan kanan yang terasa gatal rasakan gatalnya jangan dilawan biarkan gatalnya muncul sejelas mungkin rasakan gatalnya sejelas mungkin kemudian kalau perlu digerak-gerakan sampai gatalnya terasa semakin jelas terima rasa gatalnya dalam hati mengucapkan ya Allah saya ikhlas saya pasrah itu jadi tidak dilawan kemudian itu tune in pikiran kita juga fokus pada area tersebut tune in selesai kita masuk ke tapping jadi sambil memikirkan terus area yang terasa gatal kita melakukan tapping di 18 titik ada puncak kepala pangkal alis samping mata disini pas perbatasan tulang bawah mata pas perbatasan tulang juga kumis kemudian dagu bawah leher ini pas ujung tulang ada ujung tulang kita ketuk disini bawah ketiak bawah ketiak bawah ketiak itu tengah ketiak kita ambil garis lurus ke bawah setinggi puting kita tepok aja kemudian bawah dada itu perbatasan antara payudara sama dinding perut kita sendok aja ditetuk pakai jari-jari kita nah untuk keluhan fisik ini pakai versi short heart jadi tidak 18 titik cukup 9 titik saja sampai titik bawah dadanya oke oke kita akan mulai semuanya siap-siap oke bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim pegang dada kiri ujung dada kiri ujung bahu kiri dua jari ujung bahu kiri kemudian cari titik short spot di dada kiri atas ya sedapetnya aja apakah lo masih belum kasih oke ditekan diputar-putar kita mulai doa dengan husu sambil fokus pada area yang ada pulak ya Allah walaupun tangan kanan saya terasa gatau saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya kenormalannya pada ya Allah walaupun napas saya terasa sesat saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kenyamanannya kesembuhannya ya Allah walaupun kaki kanan saya terasa sakit saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya penormalannya sekarang simpan kedua tangan di atas pahal atur nafasnya sambil terus fokus sembuh parah fokus pada tangan kanannya terasa gatau gatau rasakan gatalnya berada di area mana saja buni ini tarik nafas keluarkan nafas dan rasakan sesaknya terasa dengan jelas bufatiya gerakan kaki kanannya dan rasakan mirinya sangat sangat membangun bu sopa fokus pada area kepala yang terasa pusing bulita fokus pada jempol kanan yang terasanya terima rasa nyerinya dalam hati ucapkan ya Allah saya ikhlas saya pasrah ya Allah saya ikhlas ya semua pertahankan fokus pada area yang terasa ada keluhan kita mulai tepuki silahkan siapkan jarinya dua jari ketuk puncak kepala ya Allah saya ikhlas saya pasrah ya Allah saya ikhlas ya fokus pada area yang ada keluhan terima keluhan tersubuh terima rasa jatahnya ya Allah saya ikhlas dan pasrah ya Allah saya ikhlas ya Allah saya ikhlas saya ikhlas pahkal alis kanan ya Allah saya ikhlas ya Allah saya ikhlas Samping mata kanan Ya Allah, saya iklan Saya pasrah Ya Allah, saya iklan Bawah mata kanan Ya Allah, saya iklan Saya pasrah Ya Allah, saya iklan Terus, rasakah Rasa gatalnya, pusingnya Merinya, fokus di area yang terasa Ya Allah, saya iklan Kumis Ya Allah, saya iklan Dagu, ya Allah, saya iklan Bawah leh, ya Allah, saya iklan Bawah ketia kiri Ya Allah, saya iklan Bawah dada kiri Di sana Ya Allah, saya iklan Dan di tangan Dua tangan kiri Ketuk puncak ke depan Ya Allah, saya iklan Terus, ulang lagi Fokus pada area yang ada keluhan Ya Allah, saya iklan Pangkal alis kiri Ya Allah, saya iklan Samping mata kiri Ya Allah, saya iklan Bawah mata kiri Ya Allah, saya iklan Kumis Ya Allah, saya iklan Dagu Ya Allah, saya iklan Bawah leher Ya Allah, saya iklan Bawah ketia kanan Ya Allah, saya iklan Bawah dadakan Ya Allah, saya iklan Nanti dalam hitungan ketiga Nanti Tarik nafasnya Sambil rasakan Seperti menarik Sisa rasa keluhan Di area yang ada Gangguan kehidupan Tahan Kemudian Lepaskan Lepaskan Nafas kita Bersama Sisa keluhan tersebut Bersama Hempusan nafas Sambil mengucapkan Siap-siap Satu, dua, tiga Tarik nafas Tahan Keluarkan nafas Sambil lepaskan Ucapkan Hamdallah Alhamdulillah Siap Sekali lagi Satu, dua, tiga Tarik nafas Tahan Keluarkan nafas Sambil mengucapkan Hamdallah Sekali lagi Tarik nafas Satu, dua, tiga Tahan Keluarkan nafas Sambil mengucapkan Alhamdulillah Ya baik monitor Ya Oke monitor Bu parah Bu parah Ya Bu parah ada Limut ada Ya Bu parah Gatalnya tadi level 4 Sekarang berapa Udah Satu sih Oke Bagus Bunini Nafas sesek Tadi 5 Sekarang berapa Sudah Bagus Enakan Sudah enak Alhamdulillah Yuk Bupati ya Kaki kanan Terasa nyeri Tadi level 9 Sekarang berapa Sekarang 3 Ya Alhamdulillah Bu sopa Pusing kepala Tadi 5 Sekarang berapa Dua dok Dua Alhamdulillah Pulita Jempat Berapa Dua dok Berapa Dua Ya Itu contoh Melakukan teknik Sese Satu sesi Jadi kanan Oke Ada pertanyaan Dokter Tadi Pas diketuk Dua kali gitu Setiap titik Itu agak Ngilu-ngilu dikit ya Emang ya Responnya Iya Memang Iya Dok Mau nanya Boleh Silahkan Kalau Ada beberapa Keluhan Berarti Sekali Tadi sekali Tapping itu Untuk satu keluhan aja ya Nanti kalau ada keluhan lain Ulang lagi gitu Benar Kalau udah tertuk Menyebut Alhamdulillah Kita baru bisa mulai yang lain Oh ya Betul Kemudian itu tadi contoh Satu sesi ya Jadi boleh Satu kali terapi itu Bisa empat sesi Sekitar lima menit Supaya yakin turun gitu Kalau ini karena sampel aja Jadi contohnya Satu sesi Jadi yang gerakan tadi Diulang-ulang terus gitu ya dok Kanan-kiri Satu Kanan-kiri Dua Kanan-kiri Tiga Kanan-kiri Empat Itu ya Sekitar lima menitan lah Lima menit Enam menit Kalau yang disarankin ya Untuk satu kali terapi Nantinya supaya Benar-benar Hasilnya Optimal gitu Dalam satu terapi Kalau misalnya Nanti misalnya Eh udah turun nih Dari sembilan ke berapa Setelah lima menit Kemudian Kemudian dicoba Diulang lagi Targetan kita Daerah dua Dua Satu Nol Jadi di bawah dua Kalau udah dua Kita boleh beri Istirahat Ya baik Ada lagi yang mau bertanya Untuk anak juga sama Jadi titiknya juga sama Sama Kemudian kadang-kadang Kalau khasnya anak-anak Susah diketuk Gitu ya Jadi kalau Susah diketuk Karena tertentu Ketuk aja yang bisa Ketuk aja yang bisa Pernah Anak saya kan lagi Apa Lagi berenang nih Di Waterboom Kejeduk lah Kepalanya Keserodotan gitu ya Nangis gitu Itu kan nyeri ya Nyeri Belum takut Belum yang lain-lain Itu langsung aja diketuk Di titik-titik Tappingnya Yang bisa Dan nanti gak berapa lama Itu nyerinya hilang sendiri Anaknya ceria sendiri Langsung aja Tapping itu Udah langsung Tune in Abis ya Langsung tune in Tapping aja Tapping aja Anakannya Pihar ngeri Oke ada lagi pertanyaan Doktor bisa Ulang gak titiknya Tadi saya ngitung Cuma delapan Harusnya sembilan Sembilan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Kalau yang tadi Tangan kanan kan Ada yang silang ke kiri ya Yang silang ke kiri itu Bagian ketiak Sama bawah dada Bukan titiknya Ya Sebenarnya boleh juga Kalau mau begini juga Silang dari awal Yang penting nanti Pada kiri silang Ini soal kebiasaan aja Oh gitu Boleh Kalau mau silang Dari awal juga Boleh Kalau mau begini Kemudian nyilang Boleh Yang penting Seimbang Nanti kanan Oke Baik Ada lagi pertanyaan Tanya dokter Tule Tadi kan Kalau misalnya Kita nih Kadang-kadang kan Nanti suka ada Merasa nyeri lagi Nah itu kita bisa Melakukan teknik tadi Itu Sampai berapa kali dok Dalam sehari itu Ada batasannya gak Batasannya tidak ada Mereka batasannya Kelalahan kita aja Kan Sampai sekarang Saya sendiri yang Ngerjainnya gitu Lama-lama Bosen gitu Kadang-kadang Tapi untuk yang kronis Tadi kan nyambung Kepertanyaan Bu Yuana Boleh nanti Buka Di internet Ada terapi Ada testimoni Safe diabetes Namanya Itu seorang ibu-ibu Real cerita Bagaimana beliau bisa Sembuh Dari diabetesnya Dengan teknik Safe Jadi Silahkan Dinilai sendiri Dan diamati sendiri Jadi Yang beliau Lakukan itu Sehari dua kali Bangun tidur Dan sebelum tidur Teratur Jadi untuk yang kronis itu Kita akan menemukan Satu gejalanya Misalnya gini Aduh kesemutan Nah kesemutannya Atau misalnya Aduh badan aku Lemes banget Di terapi Lemesnya Sama kesemutannya Saat ada keluhan Kemudian ada Terapi rutin Pagi Sama bangun Sebelum tidur Bangun tidur Sama sebelum tidur Itu dilakukan Dua kali sehari Untuk apanya Untuk terapi Organnya Misalnya Gimana bahasanya Ya Allah Walaupun saat ini Kondisi pankreasai Sedang tidak normal Ikhlas menerima kondisi ini Dan saya pasrahkan Kenormalannya Padamu Ada bahasanya Ada bahasa setupnya Untuk keluhan Fisik ya Yang area organnya Jadi yang area organnya Tapi kalau pas pagi Bangun tidur Ada keluhannya juga Boleh juga Terapi keluhannya Jadi Bangun tidur Sama sebelum tidur Itu ada Terapi rutin Yang dikerjakan Oleh salah satu Yang mengerjakan tersebut Teratur setiap hari Jadi Kalau keluhan Dikerjakan Saat ada keluhan Kalau untuk Perbaikan organ Misalnya pulita Kan ada organnya Jempol tangan kanan Yang rutinnya Adalah Sama bangun Bangun tidur Sama sebelum tidur Ya Allah Walaupun saat ini Sarap-sarap Saya ikhlas Memang kondisi Dan saya pasrahkan Kesembuhannya Kenormalannya Jadi Ada keluhan Tidak ada keluhan Itu dikerjakan Ke organ Oke Satu lagi Tambahan Bisa saya lupa ya Kalau ada Kondisi emosi Yang berpengaruh Ke keluhan tersebut Misalnya apa Teh parah Tadi itu ada Keluhannya Gatal Dan tahu Itu tuh ada emosi Di sana Misalnya Saya lagi Cemas nih Saya lagi Sedih nih Lihat orang tua saya Saya lagi Nggak nyaman Di terapi Ya Allah Walaupun saya Merasa cemas Saya ikhlas Memang kondisi ini Dan saya pasrahkan Kesembuhannya padamu Kenapa? Karena gatalnya Sumbernya kan dari cemas Kalau cemasnya nanti Udah netral Gatalnya bisa berkurang sendiri Gitu ya Jadi Nanti untuk keluhan fisik Satu Terapi keluhannya Yang kedua Terapi organnya Ketiga Terapi Emosi negatif Yang menyebabkan Si keluhan tersebut Muncul Dan juga Satu lagi Terapi juga Emosi negatif Yang muncul Karena keluhannya Misalnya Saya punya diabetes Yang parah Misalnya Seorang punya diabetes Parah Sambil selalu merasa Jadi Karena Kalau udah Ingat diabetes Dia ingat Takut mati Berarti Emosi negatif Yang muncul Karena sakit Juga di terapi Organnya Sarap 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 Di area Mana Itu berarti Persarap Apaan ya Atau Misalnya tulang belakang Kalau ketemu Organnya Tulang belakang Misalnya Ternyata Ada kecepit Ini Walaupun Kondisi tulang belakang Saya Sarap Tulang belakang Saya Kurang normal Saya ikhlas Dengan kondisi Dan saya pasrahkan Kesembuhannya Kenormalannya Kalau ketemu Sumber organnya Kalau gak ketemu Kita fokus Pada keluhannya Oh ya dok Ya terima kasih Ya sama-sama Kuncinya Ketelatenan Satu Ketelatenannya Kita untuk Mengerjakan Kenapa Karena Penelitannya Udah banyak Yang Membuktikan SEP ini Memang berefek Memang memberikan Pengaruh positif Perbaikan Self-feeling Pada tubuh kita Jadi yang utama Adalah satu Obat sebagus Apapun Kalau gak diminum Ya gak efek Teknik sebagus Apapun Kalau gak dikerjain Juga sama Kurang bagus Kemudian Tadi ya Rutin Gitu ya Kemudian yang lain Kesembuhan kita itu Bukan di tangan Terapisnya Di tangan Obatnya Atau tekniknya Tapi di tangan Jadi Ketika kita sudah Melakukan Kita cukup yakin Bahwa Hasil yang ada Itu udah yang terbaik Jadi kesembuhan Bukan di tangan Kita Tapi di tangan Kalau sudah Ya silahkan Ada yang bertanya Ya benar-benar cukup Kita masuk ke Terapi selanjutnya Terapi Emosi Ayo siapa yang mau Yang lagi Galau Khusus di Terapi Safe ini Ada Kehasan Jadi Kalau dulu kan Misalnya kita Terapisnya dulu pernah loh Terapi di satu tempat Kemudian dia disuruh Untuk mengungkapkan Gitu keluhan Ini sampai Orang-orang Tidak tahu Kalau dia narkoba Ada yang pornografi Ada yang Narkoba Apalagi dia Ini kan acara umum Boleh cerita Boleh juga tidak Jadi Tidak harus menyebutkan Sumber keluhan Tidak harus menceritakan Apa gitu masalah Di belakangnya Cukup yang disebutkan Emosi Silahkan ada yang mau Terhati emosi Hari ini Mbak kalau emosi Yuk silahkan Siapa ini Farah Farah Oke farah Oke silahkan Lagi ada emosi apa Biar gak Gampang kesulut Marah Gitu Oh iya Itu gampang Kesulut marah itu Salah satu ciri Inner Luka inner child Yang salah satunya Gitu Jadi yang diterapi Apa ya Luka hanya dicari Nanti Ditelusur Itu prosesnya Kalau di acara Ini Karena ada penelusuran Itu saya cukup Jadi misalnya Kalau ada yang datang Di rumah Terapi Atau online gitu Online ataupun offline Itu tuh nanti Selembar gini Si catatannya itu Saya oprek satu-satu Kemudian nanti Saya bantu Untuk mencari Mencari Kayak big monster Kalau istilah Di saya itu big monster Atau akar masalahnya Atau akar emosinya Yang paling dalam Itu apa Itu saya Biasanya nanti Saya bantu carikan Nah nanti Kalau akar masalahnya Ketemu Emosi dasar Emosi yang paling dasarnya Ketemu Itu diterapi Nanti itu bisa Berefek Kita bisa jadi Lebih tenang Lebih sabar Karena Karena Si sumber emosi Yang tadi ya Kayak Sumber Meledaknya kita ya Sumber gunung Meletusnya kita Itu ketemu Dia sudah terledakan Udah gak Udah gak Marah lagi Udah gak Sedih lagi Atau apa gitu Iya itu dia Iya itu Sudah 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 Iya Oke Jadi itu prosesnya Tadi ya Karena itu prosesnya Harus digali Mungkin di area Untuk terapi Terapi yang Acara terapi ini Belum bisa Dibanding di saat ini Tapi untuk Emosi yang sederhana Oh saya lagi galau Tentang apa Gitu Boleh Biasanya hari ini Lagi gak nyaman Apa Parah nih Oh ya Ini dok Saya ngerasain Udah itu aja Ayo nanti Siapapun Yang belum pernah Menjalani Namanya Kalau saya Biasanya judulnya Kalau saya sendiri Emotional cleansing Bebersih Bebersih Emosi Atau kalau di Pelatihan sektor Dibilangnya Personal piece Procedure 3P Nah itu Dikerjakan minimal Sekali Dicoba dicari Barangkali kita Punya luka-luka Trauma Masa lalu Yang mengganggu Yang membuat Kepribadian kita Saat ini Jadi luka inorsal Itu apa Luka di masa lalu Dia itu Membuat Ada Sikap Kekanak-kanakan Jadi Kekanak-kanakan Yang berada Dalam tubuh dewasa Yang membentuk Kepribadian kita Saat ini Jadi Kepribadian kita Dipengaruhi oleh Masa lalu Kita Nah kita selesaikan Kita bersihkan Kita bereskan Insya Allah Nanti kita bisa punya Kepribadian yang baru Yang lebih Nyaman Dan bisa menyemankan Begitu Mbak Parah Dan saya jalanin Itu Jadi saya jaga Jalanin Hal yang sama Dan Terasa Banyak Perbalik Untuk Yang berpengaruhnya Tidak hanya untuk Diri sendiri Tapi juga untuk Orang-orang sekitar Ya Mbak Parah Ya Silahkan Ada yang Mau Terapi Psikis Emosi Atau Mau ada Konsul Permasalahan hidup Juga boleh Atau ada yang Mau pertanyaan yang lain Juga boleh Masalahan hidup Masalahan hidup Ya silahkan Dok Enggak Tanya Kalau terapi emosi Tadi enggak ada gerakan Seperti terapi organ Tadi Enggak Enggak ada Kalau emosi Untuk siapa Yang bertanya Sebentar Ibu Yuana Kalau emosi Begini Bentuknya ya Pentangan di atas paha Persiapan Terus set up Set upnya sama Kayak gini Bahasanya Ya Allah Walaupun saya Merasa sedih Misalnya Saya ikhlas Menerima rasa sedih ini Dan saya pasrahkan Kenyamanan hati saya padamu Misalnya Sedih habis Habis apa namanya Habis dimarah-marahin orang Misalnya Ya Allah Walaupun saya merasa sedih Saya ikhlas Menerima rasa sedih ini Dan saya pasrahkan Kenyamanan hati saya padamu Oke Tiga kali ya Oke Habis itu simpan Kedotang di atas paha Sambil rasakan rasa sedihnya Sambil bayangin Tadi itu lagi habis dimarah-marahin orang Di Di apa Misalnya diapain Sampai rasanya sedih Bayangin Momennya Bener-bener terasa Sehingga sedihnya itu optimal Sedihnya bener-bener terasa Kita ditunin ya Sambil simpan Kedua tangan Ambil bayangin orangnya Nah sambil rasa sedihnya Udah optimal Kita tapping Netralisir Tetap ini Detiknya ada Ada 18 ya Ini pencak kepala Angkar lalis Samping mata Bawah mata Kumis Bacanya sama Ya Allah Saya ikhlas Saya pasrah Sambil terus bayangin Kejadiannya Dagu Bawah leher Bawah ketiak Bawah dada Bawah tangan Bunggung tangan Ibu jari Kelunjuk Jari tengah Jari manis Jari kelingking Sara tecok Titik gamut 18 titik Ditutup gamut prosedur Gamut prosedur itu Nyimpan kedua tangan Kemudian merem Terus melotot Buka mata yang lebar Diputar bola matanya ke bawah Seperti bola Terus sebaliknya Kemudian nanti Bunyi Terus bilang 1,2,3,4,5 Bunyi lagi Selesai Tarik nafas Keluarkan nafas Hamdan Nanti ada Di video tutorial Ya Bu Yuwana Ya di video Saya bagikan Ya dok Ya nanti ada Video tutorial Jadi Jangankan yang baru Yang senior aja Kadang suka lupa Yang senior aja Kadang suka lupa Jadi nanti ada Video tutorialnya Cukup diamati saja Jadi Jadi bedanya apa Sama yang fisik Yang fisik Boleh cuma versi shortcut Sampai Sembilan titik Kalau emosi Baiknya lengkap Sampai 18 titik Dan ditutup dengan Gamut prosedur Begitu bedanya Kalau di fisik Gamut prosedur Tidak perlu Jadi cukup Tarik nafas Keluarkan nafas Sampai Kalau di emosi Itu perlu Karena gamut prosedur Itu Namanya Nama lainnya EMDR Itu untuk Mengkoreksi Emosi negatif Jadi fungsinya Untuk menetralisir Emosi Oke baik Demikian Lebih berat Kenapa Berarti Lebih berat Penyakitnya Yang emosi Relatif Tergantung Jadi titik-titik Ya silahkan Kalau yang Ini Yang trauma Memperbaiki Masa lalu Maksudnya Misalkan Kita punya Masa lalu Kesal Kepada seseorang Gimana caranya Memperbaiki Masa lalunya Masa lalunya Gak berubah Tapi Tentu Kita bisa Netral Ya Misalnya gini Saya punya trauma Pada Seseorang Sebelum terapi Saya tuh Tiap ketemu orangnya Pihanya marah Kabur Gitu ya Atau misalnya Gak enak Tiba-tiba Dek gitu Di perasaan kita Gak nyaman Nah setelah terapi Mau denger namanya Mau ketemu orangnya Santai aja Kenapa Udah netral Udah gak sakit lagi Udah gak Udah nyaman Gitu Itu artinya Emosi negatif Yang muncul Ketika Kejadian tersebut Terjadi Sudah netral Dan kita Sudah Apa namanya Udah nyaman Kebayang Barusan Gak ada Sinyalnya Bu Gak ada Suaranya Jadi misalnya Kita Dulu pernah Sakit hati Karena dihina Seseorang Setiap Lihat orangnya Rasanya Deg gitu Sakit Terus kita Suka Ngehindari Ketemu Gitu ya Atau misalnya Gak nyaman aja Kalau denger Namanya aja Udah gak enak Itu artinya Apa ada luka Di dalam Kebayang Nah jadi Ketika Sudah Dinetralisir Sudah Diterapi Sudah Emosinya Sudah Di Feeling Nanti itu Kita udah bisa Sampai tahap Pemaafkan Jadi ketemu Orangnya Biasalah Kayak Seperti Sebelumnya Kalau kejadiannya Tetap ada Tapi gak Terasa Sakit Itu bedanya Bisa ketemu Orangnya Bisa ngobrol Hahaha Begitu Mudian Soalnya Dari Dari Kejadian itu Kadang Ada rasa Pernah Dari kejadian itu Sakit Terus Ada rasa Yang takut Perlebihan Dulunya sih Enggak Gak sampai gitu Ya berarti Lukanya Dalam Lukanya Dalam Semakin Dalam Nanti Emosi negatif Yang tertumpuk Itu Kadang-kadang Bocor Sistem Bahwa Kan kalau Kalau emosi Emosi negatif itu Dari Bisa disimpan Di bawah sadar ya Disimpan di bawah sadar Jadi Tersimpan gitu Tiba-tiba Terasa Kadang-kadang muncul Keluar Ada rasa sedih Takut Apa Nah Kalau kebanyakan Atau pressure-nya Terlalu kuat Kadang-kadang Overload Ada yang suka Bocor ke area Tidak sadar Jadi ada area sadar Bawah sadar Tidak sadar Nah Di area tidak sadar itu Mengatur Jadi ke sistem tubuh kita Sehingga Kadang-kadang Ada orang yang Mulai ada di jala fisik Ada perut sakit Lambung gak enak Kepala pusing Itu berarti Bocor Tidak sadar Tidak sadar Tidak sadar Gimana Ya Jadi itu nanti Silahkan Diterapi Diterapi aja Diterapi Sampai tuntas Tapi kadang-kadang Begini Ketika kita Menetralisir Satu hal Kadang-kadang Ternyata terkait Dengan emosi kita Masa lalunya lagi Mungkin masalahnya Di ini ya Misalnya kita punya Masalahnya pernah Ada yang masuk Ada yang masuk Terapi Keluhannya itu Suka marah-marah Sama anak Tapi setelah Diterapi Ternyata masalahnya Sama orang tuanya dulu Sama ayahnya dulu Bayang gak Jadi Emosi kita Saatin yang sensitif Bisa terkait Dengan Masa lalu kita Dan kemudian Ketika masa lalunya Diterapi Emosi yang sekarang Bisa membaik sendiri Atau Dua-duanya Diterapi masa lalunya Sama yang tadi Kejadian yang tadi Itu diterapi semuanya Dan akhirnya membaik Jadi Kalau terapi Gimana Ya Ibu Silahkan Ibu Ya Untuk terapinya Saya sarankan Kalau yang itu Private ya Karena Supaya Lebih nyaman Lebih nyaman Mudah-mudahan Untuk Tadi kalau Terapinya sederhana Gak banyak Trauma di masa lalunya Mungkin Cuma satu jam Cukup Jadi kadang-kadang Kalau saya suka Sekalian ya Sekalian beberapa Jadi suka Sekitar Dua sesi Dua sesi Mungkin tadi penasaran Terapi private Seperti apa Saya sendiri Terapi private Yang saya buka itu Itu fasilitasi Fasilitasi saya Buat Teman-teman Buat Siapapun Yang butuh Untuk bisa Mengatasi Emosi negatif Yang kesimpan Begitu lama Dan Dengan biaya Yang sangat-sangat Kategorinya Murah Kenapa Ada pelatihan Ada terapi Yang lain-lain Teman saya Bahkan Sampai 100 juta Untuk biaya Tapi kalau yang saya Mungkin sangat-sangat Hemat banget Jadi Insya Allah Gak berat Yang saya inginkan Supaya teman-teman Nyaman aja Ketika terapi Kan gak enak juga Kalau misalnya Disitu Kayak berhutang Jadi disitu Ada biaya Tapi insya Allah Sangat-sangat Teringat Dari yang Yang istilahnya Dulu saya sendiri Pernah jalanin Prosesnya Jadi Sudah dipermudah Di persimpel Dan cukup banyak Yang alhamdulillah Setelah terapi itu Punya hidup yang baru Punya kehidupan yang Lebih nyaman Dan lebih bahagia Jadi silahkan Kalau yang memanfaatkan Dan yang lain Yang mau Yang mau belajar Untuk jadi terapis Karena apa? Karena ketika Setelah terapi pun Nanti kita akan Menghadapi masalah Masalah dalam Kehidupan kita Nah Perlu untuk mandiri Bisa Jadi Kami punya Kami diarahkan Terapi Sektor itu Ketika terapi itu Maksimal itu Tiga kali Kalau saya sendiri Maksimal dua kali Setelah dua kali Orangnya harus bisa Menerapi diri sendiri Tahu tekniknya Bisa menerapi Begitu Jadi Apa namanya Insya Allah Nanti Pertemuan itu Adalah untuk Memulai Satu hal yang baru Yang mungkin Belum pernah kebayang Bahwa saya itu Bisa bahagia Saya bisa Menjalani hidup Dengan lebih nyaman Begitu Oke baik Semoga Mudah-mudahan Cukup jelas ya Waktunya Lima menit lagi Bapak-Ibu Saya Ada Harus ke kantor Karena ada Tugas Yang harus dikerjakan Jadi sekitar lima menit lagi Harus saya tutup Barangkali ada pertanyaan terakhir Silahkan Dua menit Ini dokter Dimana ya Bapak Nisa Silahkan Ya Assalamualaikum dok Kalau untuk terapi Anxiety Sama psikosomatis Itu gimana ya dok Gangguan cemas Sama psikosomatis Iya Nanti Gangguan cemas Sama psikosomatis itu Saya akan telusuar Saya akan coba Terapi dulu Kalau misalnya Dalam satu Kali pertemuan Dengan saya Itu membaik Dan tidak Relapse Kemungkinan itu Tidak sampai Gangguannya Gangguan yang Psikiatrik Namanya Kalau saya istilahnya Psikiatrik itu apa Gangguan yang harus Berobat ke dokter jiwa Dan minum obat Kenapa perlu minum obat Karena gangguannya ada Di organ sini Di otaknya Yang beda Sama orang normal Yang sehingga Kadang-kadang lagi Diam aja Dia naik Turun Yang membuat Emosinya naik turun Gitu Gak normal Jadi kalau Dengan terapi Safe itu respon Itu Berarti Bagus Gitu Jadi nanti Gak perlu Sampai ke Psikiatrik Tapi kalau yang Gak respon Gak respon Biasanya saya langsung Kirim Atau misalnya Gangguan cemas Tapi gangguan cemasnya Ada gangguan fungsi Yang berat Gitu ya Atau ada Ada halusinat Paham tuh apa Pikiran-pikiran Paranoi Pikiran-pikiran Yang aneh-aneh Gitu Langsung saya kirim Psikiatrik Tapi kalau Kayak Bu Anissa Gitu Matanya masih kontak Bisa komunikasi Bisa senyum Saya akan coba dulu Tapi saya Jadi kalau yang kadang Dari tampilan aja Oh ini Kayaknya psikiatrik Atau dari undulan segilas Wah ini Kayaknya Ini deh Apa nama Kayaknya Tepatnya kasihan Kenapa Sama seperti orang Orang mata minus Gak dikasih kacamata Gitu Kebayang gak Matanya kan minus Itu kan yang Kelainannya kan di mata Dia harus Dikasih kacamata Kan kalau Kalau kita pakai Terapi safe Misalnya ya Abis itu matanya Gak di ini kan kasihan Gitu bisa perburukan Jadi Yang ada Di koreksi matanya Kenapa Karena memang Matanya beda Sama orang normal Dia butuh bantuan Kacamata Sama Gangguan Jiwa Yang ada Pelayanan otak itu Gangguan neurotransmitter Untuk menstabilkan Neurotransmitternya Dikasih lah dulu Setelah Kita banyak Konseling Banyak psikoterapi Gitu Dan safe pun nanti Akan lebih optimal Ketika obatnya sudah Masih Gitu Jadi Kita akan bedakan Mana yang psikiatrik Mana yang Dari Pertemuan Awal Sebenarnya cukup Tapi pasti dicoba Kalau misalnya Tampilannya kayak Bu Anissa Saya coba Set dulu Baik Terima kasih Dok Dokter untuk Domicili Di mana Di Bandung Di daerah Cikadut Dekat Cicahku Berarti Kalau mau Private Zoom ya Jauh juga Ada loh Saya tuh Kenalan dari luar Kota Sengaja datang Untuk terapi Kenapa Saya gak nyaman Kalau online Datang langsung Ke sini Jadi kalau ada yang Dari mana Gitu ya Aduh Kayaknya jauh Kayaknya itu Tentang 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 pencarian Kenapa Karena saya juga dulu Waktu terapi itu Saya ke Bogor Saya ke Jakarta Saya tuh ngejar Ilmunya Saya ngejar Terapisnya Kenapa Karena saya mau Membaik Gitu kan Jadi Salah satu Yang perlu kita Latih Dari dalam Dirik kita Adalah Ketika kita Ingin sesuatu Hal yang baru Kita Ihtiar Dengan optimalnya Kita Kalau misalnya Aduh saya gak Punya Zoom Kadang ada yang Aduh saya Zoom Aduh sinyal saya Ini Saya gak Punya Handphone Ya Pinjim lah Gitu Atau Misalnya Aduh saya Zoom Saya jelek Gimana ya Saya di gunung Ayah keluar lah Ke kota dulu Gitu Kejar Zoomnya Misalnya Jadi Itu pun Sudah bagian Dari Ihtiar Ihtiar Maksimal Yang kita Lakukan Itu Berefek Ke hasil Yang kita Dapat Ya Gitu Dan Semua Yang kita Keluarkan Dan Yang kita Keluarkan Energi Yang kita Keluarkan Itu Bagian Dari Pahala Kita Bagian Dari Sedekat Kita Ya Ya Duk Tanya lagi Dok Dok Tanya lagi Dokter Alamatnya Yang lengkap Juga Dok Terus Dokter Dinasnya Dimana Alamat Lengkap Nanti Bisa di Japri Ya Bu Yuana Saya Dinasnya Di rumah Sakit San Sadikin Oh Ada Saya Di sana Dok Apoteker Dok Siapa Namanya Tutik Priangan Ning Si Oh Bu Tutik Iya Itu Adik kandung Saya Bu Tutik Bu Ninik Dokter Ninik Ya Iya Kenal Ninik Ini Adik Saya Juga Di Sumedang Dinasnya Dokter Ninik Sudah Seper Bu Itu Adik Kandung Saya Juga Dok Ya Masya Allah Ya Alhamdulillah Kita Jadinya Kalau Saya Perawat Dok Oh Masya Di Kesehatan Semua Oke Baik Alhamdulillah Terima kasih Semoga Semoga Selatuh Rahim Ini Membawa Keberkahan Teman Teman Bisa Mendapat Jawaban Dari Pertanyaan Pertanyaan Yang Lama Mungkin Belum Dapat Ya Didapat Dan Saya Dapat Rezeki Terapis Itu 2017 2017 Kemudian Alhamdulillah Tidak Tidak Hanya Sekedar Fisik Yang Membaik Tapi Juga Tidak Hanya Psikis Yang Membaik Fisik Juga Lebih Sehat Rezeki Juga Lebih Luas Kenapa Karena Ketika Kita Bahagia Energi Kita Positif Rezeki Datang Lebih Banyak Dan Luas Jadi Mudah Teman Teman Nanti Bisa Dapat Manfaat Dari Safe Ini Silahkan Nanti Bisa Buka Link Yang Ya Terima kasih Dok Tentang Terapi Seperti Apa Boleh Juga Nanti Buka Buka Terapi Sep Saya Sebelumnya Di Internet Untuk Bisa Seperti Apa Insya Nanti Bulan Januari Saya Buka Lagi Kelas Satu Kelas Untuk Jadi Terapi Siapa Yang Mau Belajar Untuk Bisa Menterapi Diri Sendi Dan Menterapi Orang Lain Itu Nanti Bulan Januari Insya Mudah Tidak Ada Halangan Bisa Terlaksana Bisa Terlaksana Untuk Januari Yang Mau Berminat Silahkan Sedangkan Tekniknya Seperti Seperti Kata Pertanyaan Terakhir Kalau Tidak Saya Tutup Kalau Bisa Ketemu Sama Dokter Ayo Kesinilah Kembali Ke Bandung Nanti Ketemu Berkunjung Ke Fabrik Saya Mamazi Mitoha Yogurt Dan Frozen Food Katanya Yogurtnya Paling Enak Sop Iganya Juga Enak Ada Mee Ayam Nya Juga Enak Frozen Jadi Silahkan Nanti Yang Berkunjung Ke Rumah Bisa Sekalian Berkunjung Ke Mamazi Mitoha Yoko Dan Frozen Food Berkahnya Dari Trapiset Itu Salah Satunya Nanti Saya Hubungi Adik Saya Biar Gampang Dokter Oke Baik Teman-teman Senang Sekali Bisa Ketemu Hari Ini Dan Mohon izin Saya Harus Menutup Acara Ini Sampai Bertemu Kembali Di lain Kesempatan Mungkin Bila Ada Kekurangan Dalam Penyampaian Semoga Lebih Senang Semoga Lebih Bahagia Dengan Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax